hai 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 saat ini anda sedang menyaksikan video dari Max my channel ya harus aja kali ini saya ingin berbagi satu tips tentang bagaimana cara merubah huruf di Microsoft Word menjadi huruf kapital semua atau huruf gede semua ya mendingan kita langsung saja mulai tutorialnya loh karena disini yang ingin kita rubah menjadi huruf kapital semua adalah file lama jadi kita pertama buka dulu Microsoft Wordnya atau kita buka file yang ingin kita rubah kalimat atau katanya menjadi huruf besar ya sudah terbuka kita bisa langsung klik file selanjutnya kita bisa langsung pilih klik open Hai tercari file yang ingin kita berubah hurufnya menjadi huruf kapital kita buka langsung nah jika sudah dibuka seperti ini sudah terbuka file sudah siap Oh sekarang kita kita tentukan mau semuanya ataupun mau hanya setengah saja caranya untuk menuntukkannya kita bisa langsung misalkan semuanya berarti kita blok semua kita bisa tekan ctrl-a untuk ngeblok semua ataupun eh setengahnya ataupun kalimat beberapa kalimat saja ataupun paragraf ini terserah sobat kalau mau eh sampai dimana huruf yang ingin dirubah menjadi huruf besar setelah saya disini ingin merubah semuanya nih berarti kita blok semuanya dulu ctrl-a nah jika sudah kuncinya adalah disini kita perhatikan disini di menu bar di menu home sini ada icon huruf kapital dan huruf kecil disini kita klik nah selanjutnya dimuncul pilihan lagi untuk merubah menjadi huruf kapital semua nih kalimatnya kita bisa pilih uppercase kita klik nah di menjadi huruf besar semua secara otomatis Hai loh misalkan sobat bingung nih mau yang satu paragraf saja set kita ulang lagi misalkan satu paragraf berarti yang kita blok adalah paragraf yang ingin kita rubah saja misalkan paragraf pertama nih nih paragraf pertama kan kita rubah nah kita blok jis udah blok seperti ini kita balik lagi ke icon yang tadi icon cengkes seperti ini seperti ini bisa kita klik ikonnya selanjutnya kita pilih uppercase nah dia menjadi berubah dia hanya berubah yang kita blok saja jadi intinya seperti itu ya mungkin sampai di sini dulu apabila ada pertanyaan bisa sobat tanyakan langsung di kolom komentar ya kira kata saya lagi sekian dan sampai jumpa